Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk kita sekalian Para Facebooker dimanapun Anda berada Alhamdulillah di sore ini Dalam acara obrolan Santai dengan para kiai Di Gorontalo Atau juga para pengasuh Pondok pesantren NU di Gorontalo Kali ini kami Mengambil tempat atau lokasi Di pesantren Sirojutulibin Di kecamatan Apa namanya nih Kecamatan Mottilango Desa Sidomukti Program ini adalah program Rutin dari Notizen Gorontalo Dan Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang Dengan Kiai Ahmad Masduki Al-Jabalani Adalah pengasuh Pondok pesantren Sirojutulibin Yang Alhamdulillah Di Tengah-tengah Kesibukan beliau Beliau masih mau Menyempatkan diri untuk Obrolan Obrolan Santai Dalam Acara Notizen TV Gorontalo Saudara-saudara Dimanapun Anda berada Insya Allah Kita semua dalam keadaan Sehat walafiat Dan tak kurang Apapun Bagi Anda yang Sedang mengikuti Giatan acara ini Semoga Senantiasa Dilimpahkan Kesehatan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Saya menyapa Beliau Assalamualaikum Pak Yayi Assalamualaikum Kita Akan coba Bicara Atau Ngoprol Tentang Awal mula Pesantren Siroju Tolibin Di Desa Sidomukti ini Saya Pertanyaan pertama Dulu itu Pak Yayi Gimana Apa Bagaimana Awal mula Penderian Atau Pembangunan Pesantren Di lokasi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillah Alhamdulillah Wala 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 Pertama Yang Saya Hormati Saya Cintai Saudara Saya Bapak Samsipo Malingo Dan Segenap Teman-teman Kru Notizen Terima Kasih Maturnumun Yang Sudah Menyebatkan Waktu Sambang Ke Pesantren Kami Dan Sebenarnya Saya Juga Kaget Ternyata Bukannya Silaturahmi Bawa Media Sekalian Saya Ini Belum Begitu Pede Tampil Di Media Sebenarnya Maka Mohon Maaf Jika Teman-teman Nanti Ada Sedikit Saya Kaku Memang Jarang Tampil Di Media Alhamdulillah Sebelumnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Juga Kepada Teman-teman Notizen Yang Bersedia Menampilkan Kami Lewat Media Tapi Teman-teman Yang Mungkin Melihat Dari Media Mungkin Apa Yang Terlihat Dari Media Apa Yang Terlihat Dari Media Belum Belum Tentu Ketika Kita Melihat Langsung Disini Jadi Jangan Sampai Tertipu Dengan Tampilan Tampilan Di Media Terima Kasih Berbicara Tentang Awal Mula Berdirinya Pesantren Jadi Pesantren Sirajut Tolibin Sidomukti Kita Bawa Nama Sidomukti Karena Kita Berada Di Daerah Sidomukti Ini Berdiri Tahun 2015 Tepatnya Bulan 8 Tanggal 20 Insya Allah Tanggal 20 Besok Hari Agustus Hari Apa itu Jumat Depan Ini Sudah Menginjak Usia Yang Kenam Kenam Awal Mula Berdirinya Tanpa Terencana Sebenarnya Saya pun Juga Sempat Kaget Jadi Ada Beberapa Temen Yang Dulu Satu Pesantren Dengan Saya Di Blitar Dan Kebetulan Saya Memang Asli Blitar Jadi Ke Gorontalo Ini Dalam Rangka Ikut Istri Saya 2010 Saya Ke Gorontalo Karena Memang Ada Beberapa Teman Yang Dulu Satu Pesantren Dengan Saya Akhirnya Sering Ngumpul Sering Ngobrol Sampai Ketemulah Satu Pemikiran Bagaimana Cara Kita Supaya Kita Ini Diting Oleh Guru Kita Yang Dari Jawa Sehingga Disepakati Tahun 2015 Itu Ya Di Bulan 8 Yang Sama Kita Bikin Acara Halal Bi Halal Yang Mengundang Beliau Ini Acaranya Hanya Murni Halal Bi Halal Dan Kepingin Dihadiri Oleh Beliau Satu 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 Tidak 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 Yang Pernah Bahas Besantren Itu Pun Waktu Acaranya Saya Ingat Malam Senin Tanggal 17 Agustus Malam 18 Kita Bikin Acara Halal Bi Halal Sekaligus Agustusan Tidak Ternyata Memang Sebagian Besar Jamaah Itu Sudah Lama Merindukan Khususnya Warga NO Punya Lembaga Sendiri Karena Selama Ini Kalau Sekolah Ya Kemungkinan Kalau Di SMP Di Sekolah Sekolahnya Teman-teman Muhammadiyah Karena Memang Yang Sudah Lama Disini Punya Lembaga Muhammadiyah Sehingga Memang Ternyata Sudah Lama Sebagian Jamaah Itu Pengen Punya Lembaga Sendiri Sekolah Sendiri Wabung Khusus Pesantren NO Yang Kalau Dulu Mungkin Kalau Tidak Disalah Fiyah Shafiyah Harus Ke Jawa Sehingga Mungkin Waktu Itu Langsung Diamini Oleh Jamaah Dan Alhamdulillah Secara Singkat Dalam Hitungan Malam Selasa Sampai Hari Kemis Waktu Itu Malam Selasa Belum Punya Apa Jangankan Bahan Tempat Pun Kita Belum Punya Karena Kebetulan Waktu Bikin Acara Itu Di Tempat Yang Saya Tempati Yang Saya Masih Numbang Di Sebelah Ini Jadi Tidak Mungkin Membangun Pesantren Di Tempat Yang Kita Numbang Kan Tidak Mungkin Alhamdulillah Atas Apa Mungkin Barokah Nyaguru Dan Diamini Oleh Jamaah Tepat Sesuai Rencana Di Hari Kemis Itu Saya Ingat Itu Malam Kemis Jam Tiga Malam Itu Kita Baru Dapat Tempat Tempat Ini Di Jam Tiga Malam Kita Bubar Sudah Ada Subuh Sudah Ada Kepastian Kalau Besok Kita Jadi Pelatakan Batu Pertama Di Tempat Ini Memang Secara Akal Kadang-kadang Kita Tidak Tidak Ketemu Juga Tapi Atas Itin Allah Berkahnya Guru Dan Di Aminnya Jamaah Meski Dengan Waktu Yang Singkat Di Hari Kemis Sesuai Dengan Yang Di Agendakan Kita Jadi Rencananya Mau Pelatakan Batu Pertama Tapi Alhamdulillah Antusias Jamaah Yang Datang Ada Yang Bawa Pasir Ada Yang Bawa Semen Jadi Bukan Hanya Batu Pertama Langsung Pondasi Sudah Ada Tempat Di Apakah Ada Jamaah Yang Memberikan Tempat Tanah Maksudnya Atau Iya Kebetulan Jadi Saya Bilang Jam Tiga Malam Malam Komis Itu Ada Jamaah Yang Kebetulan Memang Tidak Jauh Dari Sini Jamaah Yang Menghibat Mengawakafkan Tanah Ini Untuk Pesantren Di Jam Jam Tiga Malam Saya Ingat Jam Tiga Malam Karena Itu Kami Dengan Teman Ngumpul Kira-kira Besok Itu Bangunya Dimana Saya Sini Suka Sempat Bingung Tapi Guru Kami Bilang Sudah Tidak Usah Bingung Nanti Kalau Memang Saatnya Kita Diizini Oleh Allah Mau Bikin Pesantren Pada Waktunya Insya Kita Adakan Dapat Tempat Adakan Subuh Itu Kita Baru Bubar Badil Bapak Pesantren Disini Ini Masih Ditanemi Padi Dulu Jadi Belum Sebelum Mau Bikin Pudasi Paki Paki Masih Ini Aret Padi Dan Sampai Sekarang Pun Ya Karena Dari Awal Kita Berangkat Bersama Sampai Sekarang Pun Ya Apa Sering Kita Bahasakan Ini Pesantren Kita Milik Bersama Ya Mari Kita Jaga Bersama Sama Apapun Yang Diputuhkan Apapun Yang Jadi Masalah Kita Bahas Bersama Sama Dan Sampai Sekarang Pun Apa Yang Ngurus Segala Macem Ya Teman Teman Jamaah Lalu Sama 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 Jadi Pesantren Terbangun Oleh Kekuatan Jamaah 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 Bukan Karena Yayasan Apalagi Saya Tidak Karena Memang Keinginan Guru Yang Diamini Oleh Jamaah Bahkan Waktu Sudah Dimulainya Saya Berharap Yang Nunggu Bukan Saya Saya Karena Biasa Di lapangan Saya Lebih Enjoy Di lapangan Bisa Ke sana Kemari Tapi Karena Laki-laki Ini Kehendak Guru Saya Sebagai Murid pun Tidak Berani Menolak Yang Sebenarnya Menurut Ukuran Saya Ini Bukan Kapasitas Saya Jadi Biasa Orang Nunggu Jadi Pengasuh Pesantren Itu Biasanya Kalau Tidak Punya Apa Punya Pengaruh Minimal Duryahnya Pengasuh Pesantren Saya Ini Orang Biasa Saya Anaknya Buruh Tani Di sini Jadi Menantu Menantunya Petani Tiba-tiba Diamannya Untuk Apa Mengasuh Pesantren Ini Memang Satu Amanah Yang Berat Sekali Tapi Itu Tadi Kembali Saya Modal Ke Amanah Guru Doa Guru Dan Doanya Jamaah Sebisa Mungkin Saya Belajar Untuk Melaksanakan Amanah Ini Dengan Semampu Saya Bukan Semampu Saya Apa Benar Bahwa Santri Yang Belajar Di Ini Itu Tidak Hanya Santri Dari Kalangan Anak Anak Tapi Juga Orang Tua Dan Juga Pemuda Alham Alham Alhamdulillah Disini Ini Pesantren Yang Multi Saya Bilang Yang Belajar Bukan Hanya Anak Anak Di Tingkat Anak Anak Yang Masih Di Usia Usia Wajib Belajar 9 Atau 12 Tahun Yang Sekolah Juga Ada Bahkan Karena Disini Juga Ada Salah Satu Amalia Kita Di Torikoh Meskipun Kalau Torikoh Itu Hasusnya Setahun Sekali Di Bulan Muharram Insya Nanti Pertengahan Muharram Kita Buka Penerimaan Santri Barulah Istilahnya Cuman Untuk Amaliyah Setiap Selasa Dan Jumat Kita Selalu Kumpul Disini Jadi Benar Kalau Bilang Pesantren Ini Bukan Untuk Anak Untuk Yang Tua Tua Pun Ada Ada Sendiri Pendidikannya Itu Kalau Bicara Pendidikan Tingkatan Orang Orang Tua Apa Yang Dipelajari Yang Orang Orang Tua Yang Penting Kalau Disuruh Belajar Seperti Anak Untuk Hapalan Hapalan Sudah Sulit Orang Orang Tua Mungkin Yang Dipenting Penataan Manajemen Kolbunya Mungkin Lebih Belajar Ketas Awup Yang Ada Bintingannya Supaya Nanti Pemahamannya Tasawup Tidak Salah Lebih Ketarikat Betulnya Tarikat Di sini Yang Berjalan Tarikat Naksabandiyah Kholidiyah Tarikat Naksabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah Dan Pak Yai Sendiri Adalah Gurunya Saya Masih Sebagai Pembantu Saja Kalau Boleh Cari Kalau Boleh Tahu Sudah Ada Berapa Pengikut Tarikat Naksabandiyah Al 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 Baya Atan Yang Sini Kurang Lebih 60 Lebih Sedikit Mungkin Cuman Yang Asal Dari Dusun Sini Sekitar 40 Lebih Sedikit Yang Aktif Setiap Dua Minggu Sekali Dua Minggu Sekali Satu Minggu Satu Minggu Dua Kali Satu Minggu Dua Kali Hari Selasa Dan Hari Jum Sekitar 45 Kalau Tidak Salah Selain Untuk Belajar Anak Anak Ya Belajarnya Bapaknya Anak Anak Termasuk Saya Juga Ikut Di Bimbingan Belajar Itu Jadi Kalau begitu Siapa Gurunya Ini Gurunya Saya Guru Oh Itu Baik Dan Ini Kan Apa Jadi Pesantren Sudah Tulip Ini Kan Ada Keunikannya Dibadi Dengan Pesantren Pesantren Yang Ada Di Kota Itu Hanya Khusus Kepada Mereka Anak Anak Yang Wajib Belajar Tapi Misalnya Orang Orang Tua Atau Maja Belajar Itu Tidak Dialami Pesantren Lain Nah Awalnya Seperti apa Tiba-tiba Orang Tua Dan Pemuda Ini Belajar Memang Dari Awal Sekolah Sekolah Formal Ini Buka Setelah Pesantren Jalan Dua Tahun Jadi Kita Mengawalnya Memang Nah Kebetulan Sebelum Ada Pesantren Itu Kita Sering Ngumpul Dengan Anak Pemuda Sini Yang Yang Dulu Meskipun Aktifitasnya Bukan Ngaji Tapi Alhamdulillah Setelah Ada Pesantren Mereka Juga Ikut Ikut Mengkaji Mungkin Dimulai Dari Itulah Sehingga Khususnya Masyarakat Setempat Ini Nggak Sungkan Sungkan Untuk Ikut Belajar Di Pesantren Karena Yang Dari Awal Belajar Pesantren Itu Bukan Anak Yang Kelas Sekolah Semua Umum Termasuk Orang Orang Dewasa Karena Dari Awal Sebelum Jauh Sekitar Tiga Tahun Sebelum Pesantren Ada Ini Meskipun Saya Masih Numpang Kita Ngumpul Dengan Pemuda Setempat Yang Biasa Kadang Kadang Ngumpul Di Perempatan Di Jalan Sering Ngumpul Di Tempat Saya Meskipun Kadang Kadang Aktifitasnya Lebih Sering Main Kartu Itu Kan Kalau Main Kartu Biasa Dikami Itu Kalau Kalau Kalah Ada Sangsi Misalnya Di Berdiri Itu Kalau Di Pake Sediri Bagaimana Itu Dulu Agak Sedikit Apa Agak Sedikit Leneh Mungkin Teman Teman Itu Memperlakukan Hukuman Yang Lain Kadang Kadang Kalau Kalah Berdiri Sambil Nampalkan Doa Apelkan Surat Pendek Agak Sedikit Lucu Tapi Alhamdulillah Dari Hal Yang Sepele Ini Meskipun Mungkin Sebagian Banyak Orang Yang Memandang Itu Hal Yang Biasa Tapi Bagi Kami Itu Yang Luar Biasa Anak Yang Sebelumnya Sering Nongkrong Di Perempatan Main Kartu Bahkan Mungkin Sebagian Sering Nongkrong Dengan Minuman Keras Tapi Dengan Kebiasaan Yang Seperti Itu Sedikit Demi Sedikit Kebiasaan Buruknya Bisa Hilang Bahkan Ketika Pesantren Ada Meskipun Saya Nggak Ngajak Saya Nggak Berintah Banyak Yang Juga Masih Sampai Sekarang Pun Malah Jadi Pengurus Pesantren Ikut Pesantren Tapi WB Sempat Mendapatkan Penolakan Oh Sering Bahkan Setiap Malam Saya Di Intai Sering Tapi Saya Cuek Saja Sih Saya Nggak Begitu Pusing Dengan Pemberitaan Apalagi Penilaian Orang Selama Ini Saya Kira Bener Ya Semoga Jalan Sajalah Luar Biasa Wah Keberadaan Pesantren Juga Tidak Hanya Mendidik Anak Santri Di Dalam Lingkungan Pesantren Tapi Juga Termasuk Mereka Yang Ada Di Luar Pesantren Dan Soal Apa Ini Kan Kalau Kita Lihat Pembangunan Pesantren Ini Kan Sering Kali Masyarakat Terlibat Apa Sebetulnya Rahasia Dari Pesantren Ini Ada Daya Tarik Apa Sampai Masyarakat Mau Membantu Komunikasi Dan Duduk Bersama Saya Komunikasi Dan Duduk Bersama Di Yaitu Karena Saya Ini Berangkat Bukan Dari Siapa Siapa Saya Bila Saya Sekali Lagi Bukan Anaknya Tokoh Bukan Menantunya Tokoh Dan Memang Saya Bukan Tokoh Terus Tukang Main Tukang 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 Judi Biasa Tukang Main Kertu Ya Biasa Ya Mungkin Salah Satunya Itu Serbian Dengan Komunikasi Dan Duduk Bersama Kita Sering Duduk Bersama Ngobrol Dan Salah Satu Amalia Kewajiban Kita Kalau Duduk Ngobrol Itu Yang Ngobrol Duduk Bareng Itu Tidak Menyihat Status Sosial Tidak 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 Membuka Sekali Dan Memang Salah Satu Kesenangan Saya Itu Meskipun Tidak Diakui Saya Kepingin Jadi Temannya Semua Orang Jadi Kepingin Jadi Temannya Semua Orang Dan Tidak Milih Milih Tidak Ini Orang Apa Ini Sudah Aktif Beribadah Bahkan Itu Agamanya Apa Tidak Sering Orang Orang Yang Dari Agama Lain Itu Sering 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 Dan Itu Diterima Diterima Dengan Lapang Dada Lihatnya Baik Kalau Di Ada Pendapat Di Usaha Selain Kalau Ada Kelompok Non Muslim Menyumbang Untuk Pembangunan Masjid Itu Kan Tidak Boleh Alasannya Apa Karena Itu Dibilang Harta Yang Tidak Jelas Uangnya Jelas Ada 150 Kalau Saya Simpel Saja Ada Orang Niatnya Baik Saya Selalu Berusaha Untuk Usun Luton Pada Siapapun Baik Itu Yang Memberi Dukungan Memberi Baik Dukungan Material Atau Moral Ataupun Mengkritik Saya Selalu Berusaha Berusun Luton Bahwa Mereka Itu Punya Niat Baik Kalau Ngkritik Mungkin Niatnya Bangun Kalau Nyumbang Itu Yang Niatnya Memang Bangun Bersama Sama Sehingga Dari Agama Apapun Saya Nilai Dari Niat Baiknya Bukan Nggak Yang Lain Saya Berhenti Di Tadi Bicara Soal Santri Tua Jadi Ada Santri Tua Santri Muda Santri Anak Anak Nah Untuk Santri Anak Anak Sendiri Sudah Ada Berapa Jumlah Santrinya Disini Kurang Lebih 200 Berapa Ya Karena Saya Ini Tidak Terbiasa Menghitung Jumlah Yang penting Saya Cukup Mengawasi Bahwa Itu Santri Disini Karena Khawatir Saya Kalau Saya Terlalu Memikirkan Jumlah Santri Ini Nanti Akan Pasang Surut Dalam Apa Semangatan Mengajar Khawatir Saya Kadang-kadang Kalau Santrinya Sedikit Nanti Tidak Semangat Mengajar Jangan Sampai Seperti Itu Saya Itu Santri Satu Santri Enem Santri Ratusan Ya Biasa Saja Jadi Saya Terbiasa Menghitung Dan Apa Santrinya Tidak Hanya Berasal Dari Ringgungan Sekitar Pesantren Ini Hari Ini Kita Ada Yang Dari Muwal Dari Kota Raya Dari Bola Mongondo Dari Bualemo Dari Pohwato Juga Ada Dari Kota Juga Ada Kayaknya Yang Minus Gorut Kayaknya Yang Semua Kabupaten Kabupaten Kota Termasuk Luar Provinsi Pun Juga Ada Dan Semua Etnis Alhamdulillah Ada Disini Gorontalo Lombok Jawa Jawa Pun Ada Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Ada Yang Minahasa Ada Yang Mengundo Ada Sudah Lengkap Kayaknya Indonesia Kecil Indonesia Ging Ging Selain Apakah Juga Pesantren Punya Usaha Lain Yang Membantu Untuk Pembangunan Pesantren Sementara Kita Rintis Usaha Di Pertanian Karena Alhamdulillah Kebetulan Ada Baru-baru Menerima Hibah Dari Masyarakat Meskipun Agak Jauh Kita Tanemi Cakung Ada Yang Sebagian Ditanemi Tepu Sementara Usaha Pesantren Yang Dibergadang Petanian Itu Yang Lain Ya Hampir 50% Lebih Ini Karena Suadayanya Masyarakat Sampai Sekarang Ada Lagi Ini Ini Kalau Dipesan Pesantren Dibangun Itu Biasa Orang Kerja Itu Malam Hari Malam Hari Beda Dengan Yang Biasa Kerja Itu Kan Pagi Sampai Sore Ini Kok Kerjanya Malam Hari Itu Gimana Ceritanya Ini Yang Saya Sering Bilang Si Rojo Tolibin Ini Bukan Karena Hebatnya Saya Tapi Karena Hebatnya Teman-teman Yang Mampu Membagi Antara Kebutuhan Keluarga Dengan Kebutuhan Pesantren Jadi 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 Siang Bekerja Di Rumah Mengerjakan Sawah Mengerjakan Apa Untuk Keluarga Malamnya Kerja Di Pesantren Itu Sudah Jadi Tradisi Kita Dari Awal Dulu Memang Kebetulan Khususnya Mungkin Masyarakat Setempat Ini Masyarakat Situ Bukti Ini Masyarakat Yang Mayoritas Petani Jadi Harus Pinter-pinter Berbagi Dengan Urusan Pertanian Yang Di Rumah Itu Luar Biasa Jarang Kita Menjumpai Itu Pemandangan Seperti Itu Di Pesantren Pesantren Lain Ini Soal Anu Ini Keberadaan Pesantren Di Gorontalo Ini Terhitung Juga Banyak Dan Memang Semakin Banyak Pesantren Di Gorontalo Ini Semakin Besar Pula Peran Perannya Dalam Pembinaan Umat Nah Gimana Konsep Pesantren Sirojito Libin Dalam Menangkal Paham Radikal Kita Pun Juga Bersyukur Bahwa Semakin Kesini Semakin Banyak Pesantren Yang Baru Alhamdulillah Kalau Dulu Awal Awal Kami Merintis Untuk Di Bolioto CS Wonosari Itu Cuma Kami Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada Empat Pesantren Yang Yusul Empat Atau Lima Pesantren Yang Yusul Alhamdulillah Ini Satu Hal Yang Patut Kita Syukuri Wabin Khusus Kita Di NO Khususnya Di NU Kelantano Nah Untuk Masalah Masalah Panang Gerakan Penangkalan Radikalisme Memang Apalagi Kita Ketika Berbicara Metode Pendidikan NO Dan Sehari-hari Masalah Penangkal Pemahaman Radikalisme Sudah Menjadi Apa Makanannya Sehari-hari Termasuk Untuk Memahamkan Apa Yang Salah Satu Yang Dipraktekan Yang Jadi Guru-gulum Disini Itu Kan Apa Sejarah Baik itu Sejarah Bangsa Ataupun Sejarah Keagamaan Yang Kami Yakini Salah Satu Yang Bikin Orang Konslet Sehingga Jadi Orang Radikal Itu Kadang-kadang Lupa Dengan Sejarah Sehingga Sejarah 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 Para Ulama Sejarah Para Pejuang Itu Yang Sudah Salah Satu Menjadi Pelajaran Penting Yang Perlu Kita Ajarkan Di Anak Didik Kita Conteks Keindonesian Itu Sendiri Itu Yang Kita Praktekan Bukan Hanya Diajarkan Dipraktekan Oleh Burukurnya Setiap Hari Biasanya Ada Kewatiran Selama Mereka Anak Selama Dipesantin Bisa Dikontrol Biar Tidak Terpapar Oleh Paham Radikal Tapi Ketika Mereka Kembali Ke Rumah Dan Kemudian Bermain Dengan Kawan Mereka Pasti Juga Bertemu Dengan Orang Orang Besar Selama Ini Tugas Mereka Menjalankan Misi Itu Mengajar Anak Untuk Ikuti Paham Mereka Inilah Yang Memang Kutuh Peran Kita Bersama Jadi Pendidikan Di Pesantren Pun Itu Tidak Cukup Karena Ketika Kembali Tentu Anak Ini Berbaur Pada Lingkungan Yang Baru Dan Kadang Kadang Karakter Anak Itu Seperti Apa Tergantung Pengaruh Lingkungannya Itu Sendiri Meskipun Mungkin Pesantren Sudah Diajarkan Sudah Bertahun Tahun Tidak Sedikit Alumni Pesantren Yang Ketika Keluar Pesantren Karena Komunitas Ataupun Lingkungannya Orang-orang Yang Radikal Akhirnya Ikut Gerakan Radikal Maka Kita Sering Pesan Ke Wali Santri Bahkan Masyarakat Alhamdulillah Memang Setiap Ya Mungkin Karena Masa Pandemi Ini Kita Belum Aktif Setiap Bulan Sekali Kita Sering Kumpul Dengan Jamaah Untuk Bersama-sama Men Sosialisaskan Ini Termasuk Nanti Kedepannya Seandainya Anak-anak Ini Sudah Pulang Ya Maka Tugasnya Masyarakat Nanti Yang Membentuk Anak Ini Seperti Apa Meskipun Anak Ini Sudah Punya Bibit Sudah Punya Modal Masalah Keaguan Kebangsaan Tapi Kalau Kita Lepas Di Komunitas Yang Mungkin Pamahamannya Salah Kadang-kadang Juga Jadi Salah Ini Butuh Kerja Sama Antara Pesantren Dengan Wakil Khusus Wali Santri Syukur Syukur Dengan Masyarakat Dan Jamaah Untuk Nanti Memikirkan Kedepan Anak Setelah Dari Pesantren Seperti Apa Menarik Soal Tadi Jadi Anak-anak Santri Diajarkan Untuk Belajar Tentang Sejarah Para Ulama Kita Selain Itu Apa Pendidikan Apa Yang Sangat Ditekankan Di Lingkungan Pesantren Surajutolibin Kalau Teman-teman Masuk Yang Salah Satu Yang Ditemui Tulisan Besar Itu Berakhlak Berilmu Beraman Jadi Akhlak Yang Kita Garap Duluan Jadi Kalau Ilmu Itu Nomor Dua Jadi Istilah Kita Mau Garap Sawah Itu Tanah Yang Kita Olah Dulu Kita Netralisir Dari Bibit Bibit Penyakit Baru Kita Tanem Dan Ketika Berbicara Tentang Akhlak Hari ini Kalau Berbicara Tentang Ilmu Itu Sangat Mudah Mau Belajar Dimanapun Mau Cari Guru Itu Mudah Sekali Tidak Seperti Waktu Kita Dulu Belajar Mungkin Mau Belajar Tingkat Tingkat Ini Harus Jauh Kalau Hari Ini Kan Jangankan Apa Sekolah Di rumah Pun Bisa Belajar Lewat HP Tapi Untuk Berbicara Tentang Akhlak Moral Ini Yang Mungkin Sangat Mahal Hari Ini Maka Dari Awal Kita Berdika Dengan Teman Teman Salah Satu Yang Kita Prioritaskan Adalah Pembenaan Masalah Akhlak Akhlak Yang Kita Kedepankan Entah Akhlak Dengan Teman Akhlak Apalagi Dengan Orang Tua Dengan Guru Dengan Masyarakat Termasuk Akhlak Dengan Semua Manusia Entah Dari Suku Apapun Dari Agama Apapun Itu Juga Perlu Kita Didik Anak Anak Supaya Nanti Ketika Sudah Keluar Dari Masyarakat Jangan Sampai Akhlak Ini Hanya Dimaknai Sepatas Kelompok Kecil Akhlak Ini Hanya Untuk Kita Orang Orang Dengan Orang Selain Dengan Orang Selain Apa Islam Pun Berakhlak Itu Memang Hari Ini Satu Hal Yang Yang Tidak Mudah Memang Ketika Kita Berbicara Tentang Akhlak Tapi Meskipun Tidak Mudah Karena Sudah Menjadi Tekad Kita Bersama Bahwa Salah Satu Yang Kita Prioritaskan Adalah Pembendahan Masalah Akhlak Jadi Kalau Berat Dan Tidak Sudah Jadi Ukuran Semangat Tidak Untuk Kami Di Pesantren Lain Menekankan Pada Hafalan Quran Bagaimana Dengan Pesantren Sirojutolipin Kalau Di Sirojutolipin Boleh Hafalan Quran Tapi Nanti Setelah Khatam Alfiyah Kalau Alfiyah Ini Kalau Di Tingkat Diniah Khatam Kelas Tiga Sanawiyah Jadi Kalau Sudah 6 Tahun Disini Baru Kita Berikan Pendidikan Fikih Akhlak Tauhid Terus 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 Ilmu Nah Surat Baru Nanti Kalau Sudah Khatam Boleh Tahasus Ke Al-Quran Tidak Langsung Tidak Sangat Memang Ada Beberapa Pesantren Yang Langsung Tentu Tahasus Yaitu Senangnya Kami Disini Ketika Banyak Pesantren Dengan Beragam Kurikulum Dan Sistem Ini Semakin Memberikan Kemudahan Masyarakat Untuk Memilih Pesantren Sana Sini Saya Cocok Dengan Yang Mana Banyak Pilihan Sekarang Enak Ada Satu Lagi Yang Unik Menurut Kami Jadi Beberapa Kali Kepondok Ini Soal Pelaksanaan Sholat Ini Kalau Di Kampung Kampung Atau Di Pesantren Lain Juga Ada Ada Apa Itu Dalin Sholatu Ala Wakti Jadi Kalau Misalnya Sholat Asarnya Setengah Empat Setengah Empat Juhurnya Misalnya Jam 12 15 Disini Kok Asarnya Kadang-kadang Jam Lima Juhurnya Kadang-kadang Setengah Dua Bagaimana Bagi Mereka Yang Berpendapat Seperti Itu Mungkin Melihat Keafdolan Dari Sisi Waktu Kita Coba Melihat Keafdolan Dari Sisi Kondisi Jadi Begini Kondisinya Anak-anak Kalau dipaksa Sholat Di awal Anak-anak Ini Masih Sekolah Selain Kalau Duhur Masih Menyesuaikan Dengan Jam Sekolahnya Kalau Asar Kita Beri Waktu Istirahat Setelah Sekolah Jadi Kalau Kita Paksa Selat Di awal Anak-anak Belum Sempat Istirahat Kalau Istirahat Nanti Malam Ngajinya Ngantuk Selat Yang Ngantuk Jadi Kita Asarnya Agak Mundur Isak Nya Juga Mundur Yang Tepat Waktu Itu Maghrib Dan Subuh Kalau Isak Sekarang Pernah Sini Setengah Sembilan Isak Memang Setengah Sembilan Jadi Kalau Duhur Itu Setengah Dua Kalau Asar Setengah Lima Isak Setengah Sembilan Jadi Super Buntut Itu Karena Kondisi Kondisi Jadi Kalau Duhur Itu Menyusia Dengan Jadwal Sekolah Karena Hampir 80% Anak-anak Masih Sekolah Kalau Asar Ini Kita Bilih Kesempatan Waktu Anak-anak Untuk Istirahat Karena Setelah Asar Nanti Ngajinya Al-Quran Kalau Maghrib Setepat Waktu Kalau Isak Menyusahkan Dengan Jam Ngajinya Juga Karena Jam Setengah Jam 7 Kurang 15 Menit Itu Masuk Dini Setengah Delapan Sitirahat Jam Delapan Kurang 15 Masuk Lagi Sampai Setengah Sembilan Baru Setengah Sembilan Sampai Jam Sembilan Itu Solat Isak Setelah Solat Isak Masuk Lagi Sampai Jam Setengah Sebelas Sebelum Mengakhiri Berulang Santri Ada Satu Hal Lagi Dengan Tradisi Waktu Solat Ketika Santrinya Pulang Ke rumah Ke Masjid Mereka Yang Tahu Mereka Dipersalahkan Kalau Jurtus Setengah Dua Kita Sering Menyampaikan Ke Anak Anak Untuk Supaya Mudah Menyesuaikan Kondisi Jadi Kalau Di Pesantin Seperti Ini Masalah Pembagian Waktu Kalau Di Rumah Jangan Sampai Seperti Pesantin Artinya Tidak Harus Begini Tetap Kita Ajarkan Anak Untuk Lentur Di Setiap Kondisi Dan Dengan Siapapun Harus Bisa Menyesuaikan Harus Lentur Tidak Harus Begini Terus Terakhir Mungkin Ada Pesan Untuk Terutama Kaum Muda Milenium Milenial Yang Agak Mudah Terpengaruh Oleh Paham Paham Atau Apa ya Paham Radikal Dimana Pesan Yai Untuk Mereka Terutama Kaum Muda NU Mari Mari kita Belajar Dari Tinju Tinju Petinju Itu Orang Yang Memang Dilate Untuk Bertarung Jadi Ketika Sudah Naik Di Ring Itu Yang Dipikir Bukan Kamera Bukan Apa Tapi Yang Dipikir Bagaimana Bisa Merobohkan Lawan Tapi Segarang Apapun Petinju Itu Tidak Pernah Berpikir Merusak Ring Mau Pertarungannya Seperti Apa Tidak Pernah Berpikiran Untuk Merusak Ring Maka Bagi Teman Teman Saya Berpesan Seradikal Apapun Ya Jangan Merusak Apa Yang Sudah Kita Rasakan Kita Nikmati Kalau Di Organisasi Organisasi Kita Kalau Di Bangsa Ya Jangan Rusak Apalagi Merubah Apalagi Merusak Bangsa Kita Kita Belajar Dari Petinju Sajalah Kalau Dalil Dalil Saya Tidak Begitu Bisa Dalil Terima kasih Sedara-sedara Dimanapun Ada Berada Itulah Bincang-bincang Santai Kami Dengan Kiai Seorang Kiai Muda Karismatik Beliau Adalah Kiai Ahmad Mas Duki Al-Jabalani Yang Tadi Sudah Di Awal Perkenalkan Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Surajut Tolibin Dan Alhamdulillah Pesantren Ini Begitu Sangat Luar biasa Dalam Pandangan Kami Karena Banyak Mengajarkan Nilai-nilai Tidak 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 Hanya Keislaman Tapi Nilai-nilai Keindonesiaan Nilai-nilai Kebinekaan Yang Itu Karena Santrinya Berasal dari Berbagai macam Suku Bahasa Dan Bagi Orang tua Yang Ingin Anaknya Belajar Ingin Anaknya Menjadi Anak yang Baik Kami Mencoba Memberi Rekomendasi Atau Merekomendasikan Untuk Mendaftarkan Anak-anaknya Kebesantren Surujuk Tolibin Beraih Yang Berada Di Desa Sidomukti Kecamatan Motilango Kabupaten Gorontalo Ini Saja Barangkali Yang Bisa Kita Perlukan Pada Sori Hari Ini Insya Allah Kita Akan Bertemu Di Waktu-waktu Yang Lain Dan Kami Doakan Mudah-mudahan Pak Ayai Sehat Malafiat Beserta Keluarga Dan Kami Juga Mohon Doa Semoga Kami Bisa Menjalankan Amanah KNU Walaupun Melalui Media Ini Insya Allah Bisa Terbangun Sebuah Kondisi Keumatan Terutama Warga Nadiyin Di Gorontalo Untuk Senantiasa Saling Membahu Satu Sama Lain Dalam Rangka Menjalankan Misi Besar Menangkal Paham-paham Radikal Yang Coba Masuk Di Gorontalo Dengan Konsep Konsep Islam Sebagai Rahmatin Alamin Ini Saja Berangkali Yang Bisa Kami Sampaikan Pada hari ini Insya Allah Kita Akan Bertemu Kembali Terima Kasi Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasi Wai